Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salasoleha Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan dalam minuman Allah SWT Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh Mari Salasoleha untuk mengawali kegiatan kita Pada pagi hari ini Kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Hari ini kita masih belajar Pada pembelajaran di Ruasa Islamia Muatan pelajaran Bahasa Arab Kelas 1 Kulajama M.I.S.D.K.M.S.B.A.S.B.A.R. Materi yang akan kita pelajari hari ini Masih berkaitan dengan tema Hiwayati Atau Gopiko Dengan tujuan pembelajarannya Setelah memperhatikan penyelesaian guru Pesta didik dapat 1. Mengartikan mufrodat atau kosa kata Pada tema Hiwayati dengan menat 2. Menentukan jumlah huruf hijaya Pada mufrodat atau kosa kata Terkait tema Hiwayati dengan menat 3. Menuliskan bahasa Arab Dan mufrodat atau kosa kata Pada tema Hiwayati dengan menat 4. Menentukan harokat pada mufrodat atau kosa kata Pada tema Hiwayati dengan menat Nah, sebelumnya Sebelumnya, mufrodat apa saja yang sudah kita pelajari Dengan tema hobiku ya, soleh-solehah? Oke, sebelumnya Kita akan terlebih dahulu membahas Atau mengulang materi mufrodat atau kosa kata Yang sudah kita pelajari sebelumnya Terkait dengan tema Hiwayati Yang pertama ada mufrodat Hiwayatun Yang artinya hobi Kiroatun membaca Zinaun menyanyi Rosmun melukis Raksun menari Riagotun olahraga Kurwatun bola Sibahatun berenang Sekali lagi, mari soleh-solehah Kita hafalkan bersama-sama Hiwayatun hobi Kiroatun membaca Rinaun menyanyi Rosmun melukis Raksun menari Riagotun olahraga Kurwatun bola Sibahatun berenang Pasti soleh-solehah kelas 1 bulu zaman sudah hafal ya Terkait mufrodat atau kosa kata Pada tema Hiwayati Nah, sekarang kita akan belajar Mufrodat selanjutnya Yaitu berkaitan dengan Hiwayati atau hobi go Yang pertama ada Jariun Ma Hiwayatuka Dan Hiwayatuki Lagi soleh-solehah Kita pelajari satu persatu ya Mufrodat atau kosa kata Sekarang soleh-solehah bisa perhatikan pada layar ya Soleh-solehah menirukan yang bu guru sampaikan Yang pertama adalah mufrodat Jariun 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 Artinya lari Sekali lagi Mari soleh-solehah di rukan bu guru Jariun 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 Artinya lari Lari bahasa Arabnya Jariun Mufrodat Jariun Terdiri dari tiga huruf hija'ya Yaitu ada jim Ro Dan ya Pada huruf hija'ya jim Berharokat fathah Huruf hija'ya ro Berharokat sukun Dan huruf hija'ya ya Berharokat domatai Jariun Apa artinya soleh-solehah Ya betul sekali Jariun Artinya lari Kemudian Mufrodat atau kosa kata yang kedua Yaitu ada Ma 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 Artinya apa Ma Artinya apa Sekarang tirukan bu guru Solah-solahah Ma Apa Ma Apa Apa Bahasa Arabnya Ma Huruf Ma Atau Mufrodat Ma Terdiri dari Dua huruf hija'ya Yaitu Mim Dan Alif Ma Artinya apa Apa Bahasa Arabnya Ma Dan Ma Terdiri dari Dua huruf hija'ya Mudah ya Solah-solahah Lanjut Untuk Mufrodat yang ketiga Yaitu timpan bu guru Iwayatukah Berarti terdiri dari berapa Solah-solah-solahah Bahasa Arabnya Iwayatukah 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 Artinya Artinya hobimu Untuk perempuan Pada Mufrodat Iwayatukah Terdiri dari huruf berapa Huruf hija'ya Ya Solah-solahah Ya Betul sekali Ada H Waw Alif Iyata Dan K Mohon maaf Penulisan bu guru Pada huruf hija'ya Terpisah Kurang huruf H Ya Solah-solahah Berarti terdiri dari Betul sekali Ada Enam huruf hija'ya H Waw Alif Ya Ta Dan Kaf Huruf H Berharokat Kasroh Huruf Waw Berharokat Fadha Huruf Iya Berharokat Fadha Huruf K Berharokat Dombah Huruf K Berharokat Kasroh Sudah hafal ya Solah-solahah Hari ini kita hanya menghafalkan Empat Mufrodat Atau empat kosa kata Terkait dengan Iwayatukah Tentang hobimu Tentang hobiku Kemudian kita akan belajar Keterampilan Untuk menanyakan Apa hobimu untuk perempuan Dan apa hobimu untuk laki-laki Nah Jika kalian Menanyakan Hobi pada seseorang Pada teman kalian Yang perempuan Maka kalian Menggunakan pertanyaan Dalam bahasa Arab Julie Mahi Maki 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 Mажи Maki Apa hobimu untuk perempuan Maki 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 M Saudi Maki Maki untuk laki-laki atau soleh kepada soleh anak laki-laki menanyakannya mahiwayatuka mahiwayatuka artinya apa hobimu untuk laki-laki dengan pertanyaan mahiwayatuki untuk perempuan dan mahiwayatuka untuk laki-laki nanti solah-solah ha menjawabnya hiwayati hiwayati misalnya kalian suka menari menari bahasa Arabnya roksut hiwayati roksut hiwayati roksut hobiku menari contohnya untuk laki-laki mahiwayatuka apa hobimu untuk laki-laki maka jawabnya hiwayati kuratun bola mahiwayatuka apa hobimu untuk laki-laki hiwayati riyadatur hobi saya atau hobiku olahraga nah ini adalah berlatih untuk keterampilan menanyakan apa hobimu untuk laki-laki dan apa hobimu untuk perempuan dalam bahasa Arabnya Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah belajar empat mufrodat itu ada jariun artinya lari ma apa hiwayatuka hobimu untuk laki-laki hiwayatuki hobimu untuk perempuan solah-solah ha bisa menghafalkan kembali ya mufrodat yang sudah kita pelajari hari ini sekarang solah-solah ha bisa tulis di buku bahasa Arab Sabtu 30 Oktober 2021 tulis evaluasi jangan lupa kita menulis di buku tulis bahasa Arab kolom kedua kasih tanda ya dikasih tanda titik atau yang biasa kita lakukan yaitu menuliskan dengan kondol-kondol yang pertama mufrodat ma artinya yang kedua mufrodat hiwayatuka jumlah huruf hijayahnya ada berapa solah-solah ha menghitung ya yang ketiga bahasa Arabnya lari yaitu solah-solah ha bisa menuliskan dengan huruf Arab atau huruf bahasa Indonesia nya ya yang empat mufrodat hiwayatuki huruf hijayah yang berharokat fathah itu ada huruf hijayah apa dan apa semangat mengajakan solah-solah ha kalian pasti bisa pesannya guru semangat belajar semangat menghafalkan latir sol 5 waktu jangan lupa membantu orang tua di rumah Alhamdulillah untuk pembelajaran tambahan di hari Sabtu 30 Oktober 2021 sudah selesai mari solah-solah ha kita membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin terima kasih atas segala perhatian dari solah-solah ha jangan lupa evaluasinya untuk dikerjakan setelah dikerjakan di foto dan dikirimkan di grup kelas 1 pelajama MISI,1 berbalik buku lahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih